halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan osin fabila channel teman-teman disini aku mau membahas seputaran pertanyaan teman-teman ya jadi yang baru pemula itu tanya kak binance sama indodark itu bedanya apa sama enggak sih kalau aku sebagai pemula itu mau trading nah disini aku jawab langsung ya disini aku belum login ya karena expired biasa kalau enggak buka itu kadang beberapa hari enggak buka itu langsung seperti ini nanti memasukkan password ulang lagi ini demi keamanan juga ya nah oke teman-teman jadi perbedaan antara binance sama indodark itu sebenarnya gini ya kalau di indodark itu kan tradingnya trading spot ya kita cuma ada satu option yaitu beli di bawah jual di atas ya seperti itu nah kalau di binance itu kan ada trading spot ada trading future future ya future bukan future future nah kalau di binance itu kan ada dua kita bisa trading spot kayak di indodark juga jadi kita beli di bawah jual di atas kayak di hole kayak gitu loh nah kalau di terus di binance juga ada yang satu option lagi yang satu option lagi yaitu trading future ya itu kita bisa beli di dua option yaitu ambil posisi beli ambil di bawah jual di atas atau bisa juga ambil posisi di atas lalu ambil yang sell ambil yang disini sell nanti kalau semakin turun berarti kita semakin obit gede kalau yang satu option beli di bawah seperti ini misalkan beli disini dia naik maka kita akan semakin untung seperti itu jadi bisa ambil dua posisi nah kalau di indodark itu kan cuma trading spot seperti ini disini ini aku harus login trading spot kalau trading spot itu ya contohnya cuma seperti ini kita misalkan beli disini jualnya disini ya nah kalau trading spot itu mungkin resikonya kecil ya karena enggak uang kita tetap enggak hilang karena itu kan kayak kita misalkan beli terus ditahan disimpan kayak gitu ya jadi misalkan harga turun itu cuma jumlah uangnya yang turun tapi jumlah koinnya itu masih tetap utuh misalkan contoh BTC kita beli BTC seharga 1 miliar 1 BTC oke kita belinya kan cuma 1 ya tiba-tiba harganya turun menjadi 900 juta nah kita minusnya cuma yang uang 100 juta itu tapi jumlah BTCnya tetap 1 BTC kayak gitu ya nah tapi kalau kalau yang trading future itu contoh kita beli BTC 1 M misalkan contoh ya nah 1 M itu nanti ada harganya misalkan pas turun itu kita kena limit gitu ya nah contoh teman-teman punya jangan yang harga mahal ya misalkan kita beli koin yang harganya misalkan murah misalkan kayak sol 147 dolar contohnya jadi teman-teman kalau misalkan ambil di posisi atas ini kan habis spam ya teman-teman bisa ambil posisi turun ya turun atau kita lihat disini disini kemungkinan masih bisa naik lagi nah teman-teman ambil posisi turun ya misalkan semakin turun kan semakin untung cuman disini ada apa namanya sebentar disini itu kan ada limitnya ada sebentar ada leverage-nya ya jadi leverage-nya itu bisa 5% atau bisa 10% atau terserah ya leverage itu untuk kecepatan tradingnya untuk kecepatan tradingnya jadi kalau leverage-nya tinggi jadi resikonya lebih tinggi kalau leverage-nya rendah resikonya lebih rendah nah kalau saran aku teman-teman kalau trading di future misalkan kita punya 100 dolar kita makanya 10 dolar aja itu kita insya Allah aman dan kita open posisinya 1 saja nah kita tunggu udah open kita open 10% aja itu sudah bagus ya jadi gak usah terlalu open banyak ya tapi kalau pas kesempatan bagus bisa open banyak kenapa enggak seperti itu sama dengan kayak di forex ya di forex trading itu kan juga sama seperti itu ya kita bisa trading dengan high risk ya atau resiko tinggi tapi profitnya lebih gede ini contoh ya ini contoh aku kan apa namanya ini demo akun demo ya disini untung 33 nah contohnya sama ya seperti di Binance ya nah disini teman-teman misalkan ambil sell dan ambil buy ya dan keuntungannya disini ya keuntungannya disini cuman kalau di forex itu resikonya lebih tinggi lagi tapi keuntungannya lebih cepat jadi leverage nya kalau disini paling 0,01 0,02 seperti itu ya kalau 0,01 itu lebih aman ya nah ini untuk demo ini akun XM ya jadi kalau teman-teman belajar trading bisa menggunakan akun XM trading tutorialnya gimana cara daftarnya itu ada di video saya yang sebelumnya ya nah kalau di indodak disini kita cuman bisa nge-haul ya kita cuman bisa beli di bawah jual di atas nah kalau minus seperti gimana ya kalau minus ya kita menunggu sampai benar-benar balik modal kenapa saya menyarankan 10% dari modal biar pada saat harga itu turun atau harga itu turun kita masih ada uang untuk membeli 10% lagi minimal kita minusnya tidak terlalu banyak karena ketutup kita beli di bawah lagi jadi harganya bisa berubah ya misalkan contoh kita beli dogecoin harganya 2000 ternyata harganya langsung turun 1900 pada saat turun lagi 1800 kita ambil lagi 10% dari modal misalkan nah harganya itu tadi yang pertama kan kita beli di harga 2000 tapi karena pas di harga 1800 kita beli lagi nah itu akan berubah harganya kita bisa mungkin bisa jadi 1900 kenapa jadi itu kita biar tidak kelamaan untuk menunggu profitnya jadi jangan sampai kita punya uang disini modelnya banyak tapi semuanya dibeliin sama sekali tidak tersisa disini jadi itu salah besar kalau kita memantau marketnya sudah pinter sudah ketahuan kita beli langsung profit tidak masalah tapi kalau tidak ujung ujungnya kita gantung lama jadi uang kita nyantol disini tidak bisa scalping karena menunggu keuntungan menunggu harganya naik dan itu tidak enak kalau yang seperti itu jadi jalan satu-satunya itu tadi jangan dipakai semuanya modalnya minimal 10% saja seperti itu teman-teman jalan satu-satunya itu tadi jangan dipakai semuanya modalnya minimal 10% saja seperti itu teman-teman kenapa tidak bisa digeser jadi untuk memahaminya itu cukup mudah kalau teman-teman mau trading di binanis itu kalau menurut aku lebih enak mudah kita penarikan juga gampang dan kita juga bisa trading di dua option kita bisa option di future sama di spot kita bisa ambil dua keuntungan disitu jadi kita tetap aman tapi pakai indodak juga bagus ya cuman kalau untuk saat ini indodak itu teksnya juga banyak ya gak kayak dulu lagi terus kalau kita mau scalping ya minimal kita harus tebal modal kalau dulu aku satu juta itu bisa cepat cari kembalian ya maksudnya obit ya kalau sekarang itu agak susah bisa untung seribu dua ribu tapi kita mantau nya nah kadang-kadang kalau modalnya kita dikit kita itu kayak rugi mantau gitu kita ngelihatin HP mulut tapi hasilnya cuma sedikit nah kalau kita modalnya banyak kan lebih enak seperti itu ya oke teman-teman semoga selamat selamat menikmati